Ya, Anda kembali bersama kami. Pada Dan, ini tadi kalau kata Pak Karel, salah satu yang mengakibatkan tidak berkembang adalah mungkin dengan adanya regulasi. Tetapi saat ini kan regulasi ataupun kebijakan yang sudah ada, ada yang terbaru. Nah, ini seberapa besarkah mampu mendorong pemanfaatan biogas dan juga biomasa ini? Iya, tadi Pak Karel sudah menjawab ya. Salah satu apa tadi, penyebab lambatnya itu adalah dari sisi tarif, isi harga. Nah, kita sudah jawab, Pak Karel sudah mengusulkan asosiasi ada METI ke kami mulai bulan Oktober, November tahun kemarin. Nah, tangan 16 Oktober kemarin, sudah ada peraturan harga yang baru. Jadi kalau dulu satu KWH-nya 975, sekarang dihargain Rp1.050. Kok sedikit Pak naiknya? Rp1.150. Sepertinya sedikit, tapi kita memberikan insentif yang lain. Insentif yang sifatnya wilayah. Jadi kalau ke Sumatera, kalau dulu itu hanya 975, sekarang Rp1.150 dikali 1,15. Jadi ada insentif tambahan 15 persen. Kalau Jawa, 0. Nah, ini insentif ini akan lebih besar kalau misalkan kita ke Papua. Oke. Kan di Papua itu di sana masih sulit listrik, masih berbasis solar, minyak, BBM ya. Nah, kita berikan insentif lebih besar, 60 persen, 1,6 ya. Jadi Rp1.800. Jadi Rp1.800 di sana Rp1.000 per KWH-nya. Besar. Jadi, nah ini dorongan ini, bukan maksudnya kami ingin menambah subsidi, tidak. Tapi yang ingin kita lakukan justru menggantikan yang sekarang BBM dipakai, itu diganti dengan pembangkit yang bersumber dari energi setempat. Ya, biomasa ini salah satunya. Oke. Nah, berarti kan harga sudah naik menjadi Rp1.150. Jadi harga sudah tidak ada masalah lagi. Ditambah lagi dengan adanya insentif tadi berdasarkan dengan wilayah dan juga prosedur dalam pembelian listriknya itu. Nah, ini kan berarti bisa menjadi sebuah peluang usaha baru nih Pak Karel, benar kan demikian? Baik Mbak Elisa, dengan keluarnya ini terbukti kemarin waktu di launching, karena memang ini sudah sangat ditunggu oleh para investor yang bergerak di bidang listrik bioenergi. Jadi sudah berbondong-bondong hadir, dari kami himpun, sudah memang sangat-sangat mendorong. Semua sudah bersemangat, karena kita tahu tadi sudah potensi ada, kemudian pasar ada, masyarakat sangat membutuhkan listrik, PLN akan membeli, kemudian secara finansial sangat bankable dengan yang dikasih Pak Dadang, memungkinkan. Jadi mungkin secara bersama-sama saja kita kawal ini ke depan, untuk ini makin besar cepat masuk, karena memang beberapa tahun ini tidak berkembang. Dengan keluarnya regulasi ini, kami dari SOSC sangat yakin bahwa semua teman-teman yang berminat diberinvestasi di bidang listrik bioenergi ini akan secepatnya melaksanakan investasinya. Oke gitu, berarti kita lihat memang dari sini juga pemerintah mendukung juga gerakan apa yang diminta oleh para pasar dan investor terkait dengan adanya upaya-upaya ini ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Dadang dan juga Pak Karel. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.